Negama T1 Jilid 1 Liok Samkong Kalau kau masih memiliki keberanian, aku peraya bahwa engkau takkan mengecewakan harapanku untuk mengadakan perhitungan setelah lima tahun lamanya kita berpisah. Aku tunggu kedatanganmu di hutan Siong Tiok Lim yang terletak di kaki sebetah selatar Gunung Hengsan dalam minggu-minggu ini. Kalau kau tidak datang, berarti kau seorang pengecut. Sungguh pun sejak dulu sudah kukenal bahwa watakmu memang sangat pengecut. Toat Beng Tanto Gojikyu Surat tantangan yang singkat dan tandas ini dibaca dan dibaca lagi oleh Liok Samkong sambil otaknya bekerja keras untuk mengingat-ingat nama dan juluk pengirimnya. Sebagai seorang Piausu, pengawal barang, yang telah berhasil memiliki nama besar karena selama 15 tahun memegang pekerjaan ekspedisi belum pernah mengecewakan para langganannya, tentu saja Liok Samkong tak dapat segera ingat akan orang yang mengirim surat tantangan itu sebab sudah tak dapat dihitung lagi berapa banyaknya kepala perampok yang pernah hendak mengganggu barang kawalannya dan ia robohkan. Berkat ilmu kepandainya yang tinggi terutama dalam hal memainkan senjata istimewanya yang berupa seutas pecut panjang. Apabila ia bertempur menghadapi lawan pecut di tangannya bergerak-gerak sedemikian rupa bagaikan gerakan seekor naga mengamuk. Karena kehebatan ilmu pecutnya inilah serta sangat besarnya perasaan tanggung jawab atas kewajiban selaku seorang Piausu Makaliok. Samkong, tanpa maunya sendiri, dijuluki si pecut naga sakti atau si Nihong Pian. Akan tetapi sejak metu sebelah kanan Piausu ini cacat akibat sebuah peristiwa pada 5 tahun yang lalu sehingga metu kanan ini menjadi buta, ia lalu mendengar bahwa ada orang iseng yang merubah nama julukannya menjadi si naga metu satu atau Ritgan Liong alias si naga buta. Mula-mula nama julukan baru yang sebenarnya berupa Poyokan ini sangat menyakiti hatinya, namun baiknya Piausu yang berusia 40 tahun ini memiliki watak bijaksana sehingga ia anggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dan perubahan di alam dunia ini adalah semata metu atas kehendak Tuhan yang maha kuasa. Julukan si pecut naga sakti atas dirinya, bukan kemauannya. Julukan si naga mata satu, juga bukan atas kemauannya. Persetan dengan nama julukan kosong, biarlah orang hendak menjulukinya si naga buta atau kada buduk, ia tak mau ambil pusing. Pokok yang penting, sekali liok samkong tetap liok samkong selamanya, Piausu yang besar tanggung jawabnya dan yang dapat menjamin keselamatan barang-barang yang diantarnya sampai di tempat tujuan dan dari mana ia mendapat upah membiayai nafkah keluarganya. Habis perkara. Mau apa lagi? Buat apa mesti memperdulikan segala macam nama julukan yang sama sekali tiada gunanya? Demikianlah pendirian liok samkong yang akhirnya menjadi biasa juga kalau ia mendengar orang menyebutkan nama poyokan itu terhadap dirinya. Pagi itu, ketika ia membuka pintu depan rumahnya ia melihat bahwa di daun pintu terdapat sepucuk suracang ditancap sebatang senjata Piau. Bagi liok samkong, hal ini sama sekali tidak membuatnya merasa kaget oleh karena sebagai seorang ahli silat, ia sudah terlalu biasa menghadapi segala keandahan yang menjadi kebiasaan dilakukan oleh orang-orang kangong, termasuk juga surat yang ditancapi sebatang Piau itu. Dia segera dapat menduganya meski sebelum dibaca bahwa isi surat itu, kalau tidak berupa ancaman, tentu berupa tantangan dari salah seorang lawan yang pernah dikalahkannya. Atau ada kalanya juga berupa surat. Ajakan Pibu, adu kepandayan, sebagai pembuka jalan perkenalan. Inilah salah satu keandahan yang menjadi kebiasaan orang-orang kangong, dunia persilatan, perkenalan melalui Pibu. Padahal pada umumnya setelah Pibu itu jarang sekali perkenalan berlangsung baik, apalagi memperratali persaudaraan, bahkan justeru sebaliknya sering terjadi timbulannya permusuhan oleh karena bagi yang mengalami kekalahan dalam Pibu, mau tak mau hatinya jadi merasa penasaran hingga timbulah perasaan dendam kesumat dan kemudian setelah menambah ilmu kepandayannya lagi lalu menantang Pibu kembali terhadap orang yang pernah mengalahkannya yang pada hakikatnya tak lain hanya untuk melampiaskan perasaan dendam sehingga selanjutnya terjadilah saling membalas dendam antara kedua pihak dan kebiasaan buruk ini ada kalanya berlangsung sampai turun-temurun. Setelah Liu Ksamkong mengingat-ingat sampai seketika lamanya dan surat tantangan yang ditanda tangani Toat Beng Tanto Gojikyu masih tetap terpentang lebar dalam pegangan kedua tangannya, akhirnya ia menepuk kening sendiri sambil menggumam. Yah, aku ingatlah sekarang. Gojikyu si golok tunggal pencabut nyawa adalah kepala perampok yang pernah bentrok dengan kugara-gara soal pertaruhan di kota Lokcun pada lima tahun yang lalu, dan sambil mengenangkan kembali dalam ingatannya peristiwa yang terjadi pada lima tahun yang telah lewat itu, Samkong berjalan memasuki rumahnya kembali dan melemparkan surat berikut priaunya itu ke atas meja di ruangan depan. Surat apakah itu tanya istrinya yang ketika itu tiba-tiba keluar dari kamar dan menghampirinya. Sambil meletakkan pantatnya di sebuah kursi, Liu Ksamkong menyahut dengan suara datar, biasa saja. Surat dari seorang yang merasa penasaran. Nyonya Liu menghela nafas. Bolehkah aku membacanya? Bacalah. Kembali Liu Hujin, Nyonya Liu menghela nafas ketika surat itu telah dibacanya. Matanya memandang wajah suaminya, ia lalu bertanya lirih, kau akan penuhi tantangan ini? Tiada alasan apapun untuk menolak. Apalagi si kepala perampok Shigo itu berani mengatakan bahwa aku seorang pengecut apabila aku tidak memenuhi tantangannya. Benar-benar suatu penghinaan yang tak dapat kubiarkan begitu saja biji mata yang tinggal sebutir itu nampak berapi-api pertanda bahwa hati Piao Su ini sangat marah. Tentu saja Liu Hujin sudah mengenal watak suaminya. Biarpun suami itu sudah tidak mau ambil pusing akan segala nama julukan maupun nama poyokan, namun tidak akan murka sekali apabila disebut pengecut. Kemudian wajahnya membayangkan kemuraman ketika berkata, Suamiku, kalau menurut pendapatku, sebaiknya kau jangan penuhi tantangan itu. Hatiku seperti mendapat firasat buruk dengan adanya tantangan dari si kepala perampok ini, sehingga aku takkan rela melepasmu kalau kau memaksa juga pergi ke hutan Siong Tiok Lim. Sam Kong balas memandang wajah istrinya, mengerutkan kening. Mengapa pagi ini hatimu tiba-tiba jadi demikian perasa? Mungkinkah firasat buruk yang kau katakan itu hendak kau artikan bahwa aku akan bertemu maut kalau ku penuhi tantangan si kepala perampok itu? Bibir istri itu nampak bergerak-gerak, agaknya ia merasa berat sekali untuk menyatakan kegelisahan hatinya yang dikatakannya sebagai firasat buruk itu tadi. Agaknya percakapan suami istri ini selanjutnya akan menjadi panjang dan soal firasat buruk itu agaknya akan menjadi bahan perbantahan mereka. Kalau saja pada ketika itu, mereka tidak melihat kedatangan dua orang tamu yang sudah berdiri di ambang pintu sehingga Sam Kong cepat meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menghampiri kedua tamu itu. Sementara istrinya, setelah memandang sekilas ke arah kedua orang itu dengan sinar mata penuh selidik, lalu masuk ke dalam. Seingat Sam Kong, belum pernah ia mengenal kedua tamu itu. Maka sebagai seorang ahli silat yang sudah berpengalaman ia sangat waspada ketika berjalan menghampirinya dan dalam sepintas lalu saja ia sudah dapat meneliti keadaan mereka. Ternyata yang seorang usianya kira-kira 50 tahun, tubuhnya jangkung kurus dan pakaiannya terbuat dari kain mahal yang biasa menjadi sandang orang hartawan atau saudagar besar. Sungguh pun usianya sudah setua itu, tetapi ia tidak memelihara jenggot maupun kumis sehingga kulit wajahnya sangat bersih dan membayangkan keramahan. Ada pun yang seorang lagi ialah pemuda remaja berwajah tampan, bentuk tubuhnya tegap dan pakaiannya yang berwarna serba biru juga terbuat dari bahan yang sama seperti sandang orang tua tadi. Dan mereka ini ketika melihat Liu K. Samkong menghampiri, cepat bersuja memberi hormat dan terdengar orang tua itu bertanya. Si Chu, Chuan yang gagah, benarkah kami ini berhadapan dengan Piao Su, pendekar pengawal barang, It Gan Liong Liu K. Samkong yang terhormat? Benar, Xiao Te yang rendah ini memang Piao Su yang sian seng, Chuan, maksudkan, sahut Samkong sambil balas menghormat. Melihat sikap yang wajar ketika kedua orang itu memberi hormat, tidak seperti sementara para ahli silat yang licik apabila dalam menghormat sering disertai mengirimkan serangan gelap berupa hawa pukulan dari jarak jauh untuk menjajal tenaga dalam orang yang dihadapinya, lagi pula tutur sapa orang tua itu demikian sopan dan bibir bersenyum ramah, maka legalah hati Samkong sekalipun ia tak dapat melepaskan kewaspadaannya. Ketika selanjutnya ia mengajukan pertanyaan, bolehkah Xiao Te, aku yang muda, bertanya, siapakah Jiwi, Chuan berdua, yang terhormat ini dan dari mana? Serta maksud apakah yang Jiwi bawa? Sehingga dalam saat masih sepagi ini Xiao Te mendapat kehormatan menerima kunjungan kalian? Senyum orang tua itu tampak makin melebar. Kami berdua berasal dari Santung dan aku si tua bangka ini bernama So Kim Lin. Adapun ini, ia menunjuk anak muda berbaju biru tadi yang berdiri di sisinya, adalah puteraku yang kuberi nama kepadanya So San Beng. Kami berdua menuntut penghidupan sebagai pedagang keliling dan kami berada di kota Sunla ini sudah tiga hari. Kebetulan sekali kami dengar bahwa Liok Sicu adalah Piao Su yang sudah mendapat kepercayaan penuh dari para langganan, Maka demikianlah kedatangan kami kemari menemui Sicu ini maksudnya bukan lain ialah kami hendak minta bantuan Sicu untuk mengangkut sedikit barang dagangan kami ke kota Lokyang. Dan kami perlu berangkat pagi-pagi ini juga. Bagaimanakah, bersediakah Sicu kiranya? Rada terkesiap juga hati Sam Kor ketika mendengar orang tua itu menyebut kota Lokyang. Ia sudah maklum bahwa perjalanan menuju Lokyang harus ditempuh melalui jalan pegunungan yang melingkar-lingkar dan banyak naik turun di bawah kaki gunung Heng San sebelah selatan. Mau tak mau hati Piao Su yang selalu waspada ini menjadi bercuriga dan menurut prasangkanya, bahwa kedua orang yang baru dijumpainya itu sangat mungkin mempunyai hubungan erat dengan surat tantangan dari Toat Beng Tanto Gou Jikiu tadi. Betapa tidak, surat dari si kepala perampok itu baru saja diterimanya, dan kini kedua orang yang mengaku pedagang keliling ini menyatakan perlu bantuannya dan perjalanan yang harus ditempuhnya justru melewati kaki gunung Heng San di mana terdapat sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon syong dan bambu sehingga hutan ini dinamakan syong tioklim dan di hutan inilah Gou Jikiu menunggu kedatangannya untuk membalas dendam sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tadi. Tak salah lagi, pikir Sam Kong, bahwa kedua orang ini pasti adalah kaki tangan dari si kepala perampok Gou Jikiu yang sengaja datang hendak. Memancing dengan jalan pura-pura minta bantuan mengangkut barang, supaya ia dapat segera mendatangi hutan syong tioklim. Hal ini tak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan pasti sudah diatur menurut siasat mereka, demikian pendapat Sam Kong lebih jauh. Dan dari sebab adanya perasangka inilah, maka untuk sejenak Sam Kong merasa ragu akan segera menyatakan kesediaannya, bukan karena merasa takut akan tetapi perkataan istrinya tadi seketika itu tiba-tiba terasa sangat mempengaruhi hatinya sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa firasat buruk yang dikatakan istrinya tadi merupakan pertanda yang tak dapat ia remahkan. Akan tetapi segera ia menekan perasaan hatinya setelah diperolehnya alasan yang sangat tepat dan sikap serta suaranya sangat wajar ketika ia menyaut. Selaku seorang piausu yang menggantungkan nasib hidupnya hanya mengandalkan dari kebaikan para langganan yang sudah menaruh kepercayaan terhadap Siawute yang rendah ini, tentu saja maksud jiwi yang terhormat ini Siawute terima dengan gembira dan berterima kasih sekali. Hanya menyesal sekali maksud jiwi ini tak dapat Siawute penuhi hari ini oleh karena selain Siawute sendiri masih merasa lelah lantaran baru saja kembali malam tadi dari kota Hunleng, juga keempat orang pembantuku sedang pergi mengantarkan barang keluar daerah dan mereka mungkin besok baru kembali, maka bingai manakah kiranya kalau maksud jiwi ditangguhkan saja barang sehari atau dua, sampai mereka pulang kembali atau keletihanku ini sudah hilang? Mendengar jawaban ini, maka orang tua jangkung kurus itu nampak kecewa. Ah, sungguh tidak kebetulan. Sedangkan kami justru merasa sangat perlu berangkat dalam saat ini juga, akan tetapi, liuk si cu, kami percaya bahwa si cu dapat memaklumi betapa pentingnya bagi seorang pedagang untuk mengejar hari pasaran sehingga kami percaya pula bahwa si cu akan sudi menolong kami yang benar-benar sangat perlu berangkat pagi ini juga. Tentang ongkos, berapa yang si cu minta, pasti kubayar penuh sekarang juga. Dan kami akan sangat berterima kasih serta pasti takkan melupakan budimu kalau pagi ini si cu dapat memenuhi kebutuhan kami yang sangat mendesak ini. Orang tua itu demikian mendesak dan lebih tepat kalau disebut memaksa, sehingga tambah memperkuat prasangka liuk samkong bahwa kedua orang ini tak salah lagi adalah kawanan perampok yang telah dijadikan sebagai alat pancingan oleh gedengkot mereka Gojikyu. Malah sangat mungkin surat tantangan yang dibacanya tadi adalah mereka yang menyampaikannya. Untuk sejenak samkong tak dapat segera mengambil putusan. Hati dan pikirannya seakan-akan sedang bertempur hebat, bagaimana ia harus berbuat terhadap desakan orang tua itu, ditolak ataukah diterima. Kalau diterima, ia seakan-akan merasa dihalangi oleh firasat buruk yang dikatakan istrinya dan yang justru kini makin menghebat mempengaruhi hatinya. Dan kalau ia menolaknya, ia sudah dapat menduga bahwa kedua oknum bicokok yang mengaku perdagang keliling ini pasti akan segera menganggap bahwa ia adalah seorang pengecut sebagaimana yang ditulis oleh Gojikyu dalam suratnya tadi. Dan akhirnya, setelah dipikirnya bolak-balik tiba-tiba bangkitlah semangat gagah dan sifat jantannya yang selama ini ia miliki. Demi menjaga nama dan kehormatan selaku pengusaha ekspedisi yang indah berhasil memperoleh nama besar, dan berkat keyakinan pribadinya yang selalu menyerahkan segala sesuatu yang masih belum terjadi terhadap kekuasaan Tuhan, maka Liu Xem Kong akhirnya lalu menyatakan kesediaannya. Orang tua itu makin berseri wajahnya, juga pemuda berbaju biru yang sejak tadi tinggal memisu terlihat menunjukkan kegembiraan hatinya sehingga membuat wajahnya tampak makin tampan ketika ia berseri setelah mendengar pernyataan Liu Xem Kong yang ternyata dapat mengabulkan maksud mereka. Dan demikianlah secara singkat dapat diceritakan bahwa setelah soal longkos mereka rundingkan dan ternyata orang tua itu segera membayarnya dengan konten tanpa ditawar lagi, maka orang tua dan anak muda itu kemudian minta diri sambil berpesan bahwa mereka minta dijemput di rumah penginapan Cialing. Suamiku, kemarin sore, sebelum kau kembali dari Hun Leng, kedua orang tadi pernah datang kemari. Kini mereka datang pula dan ku dengar bahwa mereka minta kau antar ke kota Lok Yang. Akan tetapi mengapa kau meluluskan juga permintaannya, padahal tadi sudah ku katakan bahwa hatiku takkan rela kalau kau pergi ke hutan Siong Tio Kling? Demikian ujarnya Liu ketika suaminya masuk ke dalam rumah. Sam Kong melengak dan matuk kirinya ditatapkan terhadap istrinya sambil balas menanya, agaknya kau menyesali aku yang telah meluluskan permintaan mereka? Menurut anggapanmu ada sangkut paut apakah antara mereka dengan hutan Siong Tio Kling? Aku menaruh curiga terhadap mereka. Terutama orang tua itu, dibalik tutur sapanya yang enak bagi pendengaran, dibalik wajahnya yang selalu berseri-seri, aku merasa seperti ada apa-apa yang kurang wajar. Juga dalam hal rongkos yang dibayarnya sekaligus dan tanpa ditawar, sedangkan biasanya orang baru membayar rongkos kalau barangnya sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat atau setidak-tidaknya membayar sebagian dulu sebelum berangkat, maka pada hematku orang tua itu pasti mengandung maksud yang kurang baik bagimu. Tidakkah kau berpendapat seperti pendapatku bahwa orang tua itu secara licin sekali lelah memancingmu ke hutan Siong Tio Kling? Mulutnya saja mengatakan hendak pergi ke Lok Yang, padahal aku tahu bahwa perjalanan menuju kota Lok Yang harus melalui hutan Siong Tio Kling di bawah kaki gunung Heng San sehingga dengan demikian tak usah disangsikan lagi bahwa mereka adalah komplotan-komplotan penjahat yang ditugaskan oleh Go Jikiu untuk memboyongmu ke hutan Siong Tio Kling. Kembali Sam Kong melengak setelah mendengar tanggapan istrinya mengenai kedua orang tadi. Ia heran sekali mengapa pagi ini istrinya tiba-tiba jadi sangat teliti dan beranggapan persis seperti apa yang menjadi prasangkunya. Dan selagi ia masih melengak sambil diam-diam hatinya memuji kewaspadaan isyirinya, terdengar istri itu berkata lebih lanjut. Misalkan pendapatku ini tak masuk akal dan tak dapat diterima olahmu dan mungkin kau hanya menganggap bahwa hal ini semata metu cuma timbul dari kelemahan hati seorang istri bodoh yang mengekhawatilkan suaminya ditimpa naas, namun ku minta dengan sangat bahwa hari ini kau jangan berangkat. Batalkan saja kesanggupanmu yang dikehendaki oleh kedua orang tadi. Kembalikan ongkos yang kau telah terima itu kepada mereka. Virasat buruk yang makin mengamuk di sanubariku ini, tak mengijankan kau pergi. Terkecuali kalau memang kau sudah menghendaki aku ini hidup menjadi janda dan kelima orang anak-anakmu tidak berayah lagi. Irama kata Liok Hu Jin yang terakhir itu terdengar demikian semer dan memilukan sehingga lemahlah hati dan semangat Sam Kong seketika itu juga. Untuk sejenak ia tinggal menatap wajah istrinya dan metu istrinya itu jelas sudah dibasahi air mata. Tak habis-habis keheranan Sam Kong memikirkan mengapa hati istrinya itu pagi ini sedemikian perasa seakan-akan virasat. Buruknya benar-benar merupakan pertanda bahwa kalau ia pergi, ia akan binasa. Kalau tadi ia tak dapat segera mengambil putusan atas permintaan kedua orang yang mengaku perdagang keliling tadi, adapun sekarang ia tidak dapat segera mengambil putusan pula atas permintaan istrinya sehingga bingung juga pikiran Sam Kong karenanya. Betapa ia takkan merasa bingung, sebab kalau ia tidak memenuhi permintaan istrinya, ia merasa tidak tega dan lagi virasat buruk istrinya itu justru sudah menular pula di hatinya. Dan kalau membatalkan janji yang ia berikan terhadap kedua orang tadi sebagaimana saran dan desakan istrinya, merasa lebih berat pula melakukannya. Janji adalah merupakan hutang yang jauh lebih berat tanggung jawabnya daripada hutang benda apapun. Setiap janji yang sudah dinyatakan, harus ditepati. Hanya orang-orang rendah budi dan berwatak pengecutlah yang suka mempermainkan soal janji. Dan Sam Kong justru tak mau terima kalau ia disebut pengecut. Bukankah tadipun ia sudah dapat menduga bahwa kalau ia menolak permintaan kedua orang itu, pasti ia akan mereka dianggap seorang pengecut. Apalagi kalau membatalkan janji. Oleh karena adanya pertimbangan inilah, akhirnya Sam Kong mengambil putusan yang pasti, bahwa ia merasa lebih penting menepati janji demi menjaga nama baik dan kehormatan dirinya daripada menurutkan cegahan istrinya yang terlalu dimomokifir rasa buruk. Ah, istriku! Lagi-lagi kau menjadi kurban dari perasaan hati sendiri, katanya kemudian seakan-akan untuk membesarkan hati sendiri yang justru serasa sudah mengecil. Kau pagi ini benar-benar aneh sekali, biasanya, setiap kali aku berpergian kau selalu merestuinya, dan kini mengapa tiba-tiba kau mencegahnya? Padahal kau sendiri sudah maklum bahwa mati hidup berada dalam tangan Tuhan. Meskipun setiap hari aku berdiam di rumah, kalau Tuhan sudah menghendaki aku mati, tak urung kau akan jadi janda juga. Mengapa kau mesti sedemikian berkecil hati mengkhawatirkan kematianku? Sudahlah, aku sekarang hendak berangkat. Sediakan santapan pagi. Liu Hujin maklum akan kekerasan hati suaminya, sehingga ia tidak berani bersikeras terus-menerus, sekalipun hal itu sangat berlawanan dengan suara hatinya. Melihat suaminya segera meninggalkannya masuk ke kamar untuk berkemas, maka ia pun segera pergi ke dapur untuk segera menyediakan santapan bagi suaminya, dengan hati risau tak keruan. Demikianlah setelah bersantap sarapan pagi, Liu Xamkong lalu mengenakan pakaian serba ringkas dan menyiapkan perbekalan sebagaimana biasanya. Sesudah dua ekor kuda dipasang pada. Sebuah kereta beroda empacang menjadi alat angkutan ekspedisinya, maka piausu ini, tanpa menghiraukan kemurungan wajah istrinya, segera membedal tali kendali kuda sehingga kedua ekor kuda yang kuat itu segera berlari maju, menarik kereta di belakangnya dan empat roda yang berputar kencang itu membuat debu di jalan berhamburan mengotori kebersihan udara pagi yang cerah. Kepergian piausu ini diantar oleh istrinya sampai di ambang pintu pekarangan dan matu yang bersinar sayu dari istri ini terus mengawasi kepulan dibu peninggalan kereta yang ditunggangi suaminya, yang makin lama makin meluncur laju dan makin jauh sehingga akhirnya menghilang di sebuah tikungan. Liu Hu Jin masih tetap berdiri di ambang pintu pekarangan rumahnya itu, bibirnya bergerak-gerak memanjatkan doa supaya suaminya yang keras hati itu, yang keberangkatannya diluar dari kerelaan hatinya, senantiasa berada dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Liu Hu Jin baru kembali ke rumahnya sambil berlari-lari kecil setelah mendengar suara tangis anak bayinya. Ternyata si kakek dan anak muda yang mengaku pedagang keliling itu sudah siap sedia sehingga Liu Sam Kong yang datang menjemput mereka di hotel Chialing, tidak sampai membuang waktu untuk menunggu. Begitu mereka melihat Liu Sam Kong bersama keretanya datang, si kakek berseri-seri dan dengan gerakan sangat hati-hati ia lalu naik ke atas kereta dan meletakkan pantatnya di tempat duduk yang dialasi sebuah bantal dekil. Sementara anak muda berbaju biru dan dibantu oleh Liu Sam Kong, sibuk menaikkan barang-barang ke dalam kereta dan Liu Sam Kong mendapat kenyataan bahwa barang-barang yang harus dimuatkan itu tidak berjumlah banyak, hanya terdiri dari empat buntalan agak besar dan sebuah peti persegi. Setelah beres barang-barang itu dimuatkan, anak muda berbaju biru itu lalu mengambil tempat duduk di sisi ayahnya, dan tak kala mana Liu Sam Kong juga sudah berduduk di bagian depan kereta, membelakangi kedua orang penumpangnya. Jiwi Sian Seng, tidakkah ada barang yang ketinggilan sambil menolakkan kepalanya ke belakang, Liu Sam Kong yang tangan kirinya sudah memegang tali kendali kuda dan sebatang cambuk panjang berada dalam cekalan tangan kanannya, bertanya. Tidak ada, Liu Si Chu. Mari kita mulai berangkat, sahut si kakek sambil tetap berseri. Baik, Liu Sam Kong menggerakkan cambuk di tangan kanannya tiga kali ke udara dan terdengarlah suara nyaring seperti ledakan kecil beruntun tiga kali. Biarpun cambuk itu tidak diarahkan ke tubuh kuda, akan tetapi dua ekor kuda itu sudah mengerti sehingga begitu bunyi tar, tar, tar terdengar, serempak delapan buah kaki dari dua ekor kuda itu mulai bergerak dan seterusnya berlari kencang membuat empat buah roda dari kereta yang dihelanya berputar gencar bagai ketiran dihembus angin santer, meninggalkan kota Sun Lai. Ya ah ah. Kuda bagus, kuda hebat, lari terus, agar keretaku laju pesat, mendengar suara bernada riang dan kalimatnya seperti pantun ini, membuat Liu Sam Kong yang sedang mengendali kuda mau tak mau jadi menoleh ke belakang sebentar dan ia mendapat kenyataan bahwa sorak riang itu adalah dari si anak muda yang sejak tadi tinggal membisu. Dan ketika anak muda ini melihat Liu Sam Kong menolehnya, sambil ketawa jenaka ia menegur, Eh, jangan meleng. Pak kusir, baik-baik mengendali kuda, nanti kalau kuda lari nyeleweng, kereta bisa jungkir, repotlah kalau kita mendapat celaka. Liu Sam Kong tak dapat menahan ketawanya. Tak disangkanya anak muda yang tadi kelihatan sangat pendiam itu, ternyata memiliki watak periang dan pandai pula menyusun perkataan yang diucapkannya menjadi seperti pantun. Tentu ia seorang sastrawan atau setidak-tidaknya seorang pelajar yang pernah mempelajari. Kesusasteran, demikian pikir Liu Sam Kong yang gambiam hatinya sangat tertarik yang menimbulkan rasa kagumnya terhadap anak muda berbaju biru itu. Liu Si Chu, kini terdengar si kakek itu berkata kalau kedua kudamu dapat berlari secepat ini terus-menerus, agaknya kita akan sampai di kota Lok yang sebelum tengah hari, betulkah? Benar, kalau kuda terus dilarikan seperti ini sahut Liu Sam Kong tanpa menoleh. Akan tetapi, jalanan di luar kota sangat rusak, apalagi jalanan di sepanjang pegunungan Hengsan, sangat tidak mungkin kita membuat kuda berlari cepat seperti ini, maka kita baru bisa tiba di kota Lok yang kira-kira nanti sore, itupun kalau di perjalanan kita tidak menjumpai sesuatu rintangan. Sewaktu Liu Sam Kong mengatakan jalanan di sepanjang pegunungan Hengsan, ia berusaha menekan debaran hatinya oleh karena sudah terbayang betapa angker dan rungkutnya hutan Siong Tiok Lim di mana sudah menunggu si golok tunggal pencabutnya Wago Ji Kiu yang akan menuntut balas terhadapnya. Dan dalam hal ini Liu Sam Kong tak dapat melepaskan perhatiannya terhadap kedua orang yang duduk di belakangnya, si kakek dan anak muda itu, yang sejak tadi sudah ia curigai bahwa kedua orang itu pasti mempunyai pertalian erat dengan peristiwa yang bakal dihadapinya di hutan Siong Tiok Lim nanti. Yah, Liu Si Kiu. Mudah-mudahan saja dalam perjalanan kita tidak menjumpai sesuatu halangan, kata si kakek seakan-akan mengulangi kata-kata Liu Sam Kong, dengan irama kata seperti orang sedang memanjatkan doa. Biar lambat, asal selamat. Biarpun sore tiba di lokyang, hatiku kan tetap senang, terdengar si anak muda itu berpantun pula. Akan tetapi ketika itu Liu Sam Kong seakan-akan tak mendengar ucapan-ucapan mereka ini oleh karena ia sedang sibuk menanggapi perdebatan seru yang terjadi antara hati dan pikirannya. Kalau menurut suara hatinya, maka hati itu seolah-olah mendakwa bahwa kedua orang yang duduk di belakangnya itu sudah pasti merupakan alat pancingan dari Goji Kiu. Betapa tidak, kedua orang ini mengaku dari santung dan logat bicara mereka menunjukkan bahwa memang mereka ini berasal dari provinsi tersebut. Sedangkan Toat Beng Tanto Goji Kiu justru adalah orang dari santung pula, maka dalam hal ini saja bukankah sudah sangat mudah diduga bahwa mereka merupakan satu komplotan. Tambahan lagi munculnya dua orang yang mengaku pedagang keliling ini sangat bertepatan dengan adanya surat tantangan dari Goji Kiu. Lagipula mereka justru hendak menuju kota Lok yang sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, jelaslah mereka hendak memboyong dirinya ke hutan Siong Tiok Lim. Namun pikiran Liok Samkong justru membantah suara hatinya. Membantah prasangka dan kecurigaan yang muncul hanya berdasarkan pengaruh emosi. Bingung juga Liok Samkong mengikuti perdebatan antara suara hati dan jalan pikirannya ini yang satu terus menuduh dan yang lain tetap membantah. Akan tetapi, akhirnya ia mengakui bahwa ternyata suara hatinya lah yang menang, tetap menuduh kedua orang yang menyewa kereta dan tenaganya itu adalah kakitangan Goji Kiu. Dan inilah sebabnya ketika keretanya sudah melewati batas kota dan mau memasuki daerah pedesaan yang sepi, Liok Samkong mulai bersikap hati-hati. Diam-diam cambuk yang dipegang di tangan kanannya sudah dipersiapkan dan ia akal dapat segera balas menyerang apabila kedua orang yang duduk di belakangnya itu mengirim serangan secara membokong. Pecut ini selain biasa dipergunakan untuk memukul kuda, juga pecut ini sekaligus justru merupakan senjata istimewa dalam tangan Liok Samkong sehingga Piao Su ini mendapat nama julukan Sin Leong Tan. Matahari sudah mulai terik ketika mereka menghadapi jalan yang mulai menanjak dan berliku-liku, yaitu daerah pegunungan Heng San. Tubuh kedua ekor kuda yang menarik kereta itu sudah basah berpeluh dan napas mereka terdengar ngos-ngosan. Namun, sungguhpun demikian kedua ekor kuda ini benar-benar memiliki tenaga sangat kuat sehingga biarpun sudah berlari sejauh itu dan sekarang mulai menanjak, merek masih tetap dapat menarik kereta yang bermuatan lumayan juga beratnya, tanpa pernah mogok. Kalau diumpamakan gelombang lautan, maka emosi yang merangsang batin Liok Samkong tak bedanya seperti gelombang lautan yang selalu mengalami pasang surut. Kini, setelah gelombang emosinya sejak tadi selalu ribut kalang kabut, adalah sekarang dapat dikata mulai surut dan agak tenang atau dengan lain perkataan yang lebih tepat ialah, kecurigaan yang sejak mulai berangkat sangat menebal terhadap si kokek dan anak muda itu, kini mulai menipis. Betapa tidak, sampai selama dan sejauh itu mereka dalam perjalanan, buktinya kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan sesuatu gejala yang dapat dianggap mencurigakan. Bahkan sebegitu jauh kedua orang tersebut justeru selalu bersikap baik dan ramah, maka dengan demikian prasangka yang tadi yang begitu kuat bukankah tidak beralasan sama sekali? Apalagi sekarang setelah mereka berada di daerah pegunungan Hengsan dan hutan Siong Tok Lim sudah berada di depan mata, Liu Samkong mendapat kenyataan bahwa si kakek nampak berlenggut-lenggut dalam keadaan ngantuk, tubuhnya bergoyang-goyang ke kanan ke kiri bersamaan dengan goncangnya kereta yang seperti oleng akibat jalanan renjul, tidak rata. Sewaktu-waktu kalau kereta bergoncang agak hebat, maka si kakek tersentak kaget dan membuka matanya yang selalu mau meram saja itu, lalu kipas yang memang sejak cahaya matahari mulai terik tadi sudah ia keluarkan dari saku bajunya, digoyang-goyangkan mengipasi wajah dan tubuhnya yang kegerahan. Sedangkan si anak muda berbaju biru itu sejak tadi sangat asyik membaca sebuah buku tebal dan besar serta berjeli tebal dan kuat pula yang diletakkan di atas pangkuannya. Buku atau kitab apa yang sedang dibaca oleh anak muda yang kalau bicara seperti berpantun ini, Liu Samkong tidak tahu. Pantaskah kedua orang ini dicurigai? Liu Samkong bertanya kepada diri sendiri. Dan sebagai jawaban pertanyaannya ini ia seakan-akan mendengar suara dan pikirannya yang membantah, tidak, mereka ini adalah orang baik-baik, sehingga tidak seharusnya dicurigai. Mencurigai seseorang tanpa alasan yang kuat, adalah perbuatan yang kurang bijaksana. Curiga merupakan bibit fitnah dan orang yang suka berbuat fitnah adalah orang yang berwatak berburuk. Samkong, kau terlalu menurutkan suara hatimu yang dipenuhi nafsu. Menyangka jahat terhadap orang lain padahal orang itu belum tentu mempunyai sifat jahat, berarti kau sendirilah yang justru jahat. Sudah lupakah olahmu, hai Samkong, tentang peristiwa yang menyebabkankah sampai di Poyoki Sinagabuta, tak lain adalah disebabkan kau terlalu menurutkan nafsu hatimu sehingga menimbulkan prasangka dan mencurigai seseorang secara serampangan. Liok Samkong menarik napas panjang. Terasi legalah dadanya dari kepengapan pengaruh emos hatinya setelah ia dinasehati oleh daya kerja benaknya yang penuh pertimbangan ini. Aku harus minta maaf kepada mereka atas anggapanku yang tidak selayaknya ini, pikirnya. Jalan makin anjak dan bertambah renjul membuat keempat buah gelinding itu berderak-derak bunyinya dan keretanya bagaikan sebuah biduk dipermainkan amukan ombak, oleng, berayun ambing dan tersentak-sentak, membuat perut para penumpangnya serasa dikocok dan tulang-tulang dalam tubuh mereka serasa berlepasan. Aduh! Badanku sakit, dan perutku melilit, pinggang pegal, pantat kesal, kereta diambul-ambul si jalan renjul, tiba-tiba si anak muda yang tejak tadi diam membisu sambil asyik membaca buku, terdengar menyanyikan pantun keluannya. Gerutu anak muda ini membuat si kakek terperenjat dari kantuknya, dan menegur, Sambeng, obcehanmu mengganggu aku yang sedang menikmati rasa kantuk. Jalan renjul saja mengapa? Mesti diributkan. Jangankan jalan di pegunungan, jalan di kota pun banyak yang sudah menjadi kubangan kerbau. Mendengar ini, Liu Samkong merasa geli di hatinya dan sambil ketawa ia menoleh ke belakang. Sosian Seng, kata-katamu benar dan tepat. Jalan di kampung atau di pegunungan, rusak, masih mending. Sewaktu-waktu masih diperbaiki oleh penduduk secara gotong-royong, sehingga biarpun renjul, tapi tidak sampai menjat'i kubangan kerbau. Tapi di kota. Apalagi di kota Lokyang yang menjadi tempat tujuan kita itu, nanti Sosian Seng dapat saksikan sendiri. Bagaimana? Rusak tanya si kakek. HMM. Bukan rusak lagi. Berlubang, besar dan dalam-dalam pula. Di musim hujan sering orang mengatakan bahwa jalanan di kota itu lebih tepat kalau disebut danau kecil dan dapat dipergunakan memelihara ikan. Dan anehnya, biarpun kerusakan jalan sudah begitu parah dan keadaan seperti itu sebenarnya sudah lama sekali, tapi ketika setengah bulan yang lalu aku pergi ke sana, masih belum kelihatan juga tanda-tanda hendak diperbaiki. Dan apa yang membuat hatiku mendongkol ialah, setiap kali aku ke sana, selalu keretaku ini mengalami kerusakan berat, as roda patah. Terdengar si kakek tertawa terkekeh-kekeh. Rupanya penduduk kota Lokyang tidak mempunyai kesadaran untuk memperbaiki jalan secara gotong-royong. Soalnya bukan begitu, so siang seng, liuk samkong menukas perkataan si kakek tanpa menoleh ke belakang, karena perhatiannya sedang dicurahkan ke depan untuk mengendali jalan yang kuda dengan hati-hati agar keretanya tidak sampai dibawah nyasar ke jurang. Penduduk kota, baik pedagang maupun pengusaha angkutan seperti aku ini, karena merasa sudah memenuhi kewajiban membayar pajak atau sumbangan kepada penguasa pemerintah setempat, sehingga pada umumnya penduduk kota bersikap masa bodoh karena dalam anggapan mereka, dalam hal perbaikan jalan sudah menjadi kewajiban pihak penguasa setempat. Dan anehnya lagi, mengapa kerusakan jalan yang sudah separah itu masih dibiarkan begitu saja? Mungkin uang sumbangan yang terkumpul masih belum mencukupi, si kakek memberi komentar seakan-akan untuk mengurangi rasa dongkol di hati liuk samkong. Mungkin juga. Tapi lebih mungkin lagi, kalau uang yang dikumpulkan dan disediakan guna biaya perbaikan jalan itu sudah habis, seperti sering terjadi di kota-kota lain yang pernah. Kudengar atau yang pernah juga kukunjungi. Hah? Habis? Habis bagaimana kau maksudkan, liuk si cu sambil mengangkat bahu, liuk samkong menjawab, entahlah. Hanya pihak yang menghabiskannya saja yang tahu. Si kakek tak terdengar bersuara lagi, sehingga liuk samkong seterusnya juga membisu. Agaknya pembicaraan jalan renjul gara-gara keluhan si anak muda tadi yang dijadikan bahan obrolan, sudah habis di situ. Sementara itu kereta tetap laju beroleng-oleng dan napas kedua ekor kuda terdengar makin ngos-ngosan karena dua ekor binatang penarik kereta ini benar-benar harus mengerahkan seluruh tenaga dalam menempuh jalan yang terus menanjak. Hutan Siong Tiok Lim kelihatan makin dekat, dan seiring merayatnya kereta yang ditarik dua ekor kuda yang ludah terengah-engah itu, tiba-tiba dada liuk samkong yang barusan untuk beberapa saat mengalami ketenangan, berdebar-debar tegang. Tanpa disadarinya, emosi yang timbul dari mecah hatinya tiba-tiba mengamuk, mengalahkan ketenangan pikiran yang baru sebentar saja ia nikmati hikmahnya. Betapa ya takkan curiga terhadap kedua orang itu, malah rasa curiganya kini lebih hebat daripada sebelumnya, oleh karena sejak pembicara mereka yang terakhir tadi habis, maka pada detik berikutnya liuk samkong mendengar bahwa si kokek dan anak muda itu berbicara secara bisik-bisik, seakan-akan omongan. Mereka takut didengar olehnya. Sudah lazimnya sifat manusia, kalau mendengar atau melihat dua orang di dekatnya berbicara secara bisik-bisik, maka dengan sendirinya timbulah perasaan tidak enak di hati dan menyangka bahwa kedua orang itu sedang membicarakan dirinya, padahal mereka belum tentu berbuat seperti apa yang disangkanya. Demikianlah liuk samkong, bukan saja di hatinya timbul rasa mengganjal, bahkan menimbulkan pula anggapan bahwa apabila si kokek dan anak muda itu tidak mengandung sualu maksud yang sangat dirahasiakan baginya, mengapa mereka mesti berkasak kusuk seperti itu? Ia coba mengerahkan pendengarannya yang memang pernah terlatih, untuk mencuri dengar apa yang mereka bisik-bisikan, namun sungguh lacur, sama sekali tak dapat terdengar kecuali suara mendesis-desis dari mulut mereka saja. Dan ketika itu liuk samkong seakan-akan mendengar suara hasutan dati hatinya, Samkong, ingatlah akan peribahasa kuno yang mengatakan, Tijin, Tibin, Puitisin atau mengetahui orangnya, dan mengetahui wajahnya, akan tetapi tidak mengetahui isi hatinya. Kau memang sudah mengetahui bahwa kedua orang di belakangmu itu adalah seorang kakek yang berwajah selalu berseri-seri dan halus tutur sapanya serta seorang anak muda tampan yang pandai berpantun. Akan tetapi tahukah engkau, maksud apakah yang sebenarnya terkandung di hati mereka? Jangun terlalu penyayang akan sikap dari seseorang yang selalu memperlihatkan kebaikan, karena kebaikan yang terlihat pada lahirnya itu belum tentu sama dengan isi hatinya. Bahkan sangat mungkin kebaikan yang diperlihatkan itu adalah sebagai kedok untuk menutupi niat buruk yang tersimpan di dadanya. Nah, kedua orang yang duduk di belakangmu itu kini bicara kasak-kusuk. Mengapa mereka mesti berbisik-bisik seperti itu kalau tidak mengandung iktikat buruk terhadapmu? Tengoklah, betapa sikap mereka. Liok Samkong menoleh ke belakang dan berbareng dengan mana, kedua orang itu serempak menghentikan bisik-bisik mereka dan Keduanya memandang terhadapnya sambil bersenyum-senyum, sehingga Liok Sarikong tidak tahu harus berbuat bagaimana, maka lalu ia berpaling lagi ke depan. Akan tetapi begitu ia mebelakangi mereka, ia segera mendengar pula mereka berbisik-bisik, Maka kembali ia menengok lagi ke belakang dan juga seperti tadi, begitu ditengok, otomatis bisik-bisik mereka terhenti pula dan mereka kembali bersenyum-senyum sambil memandang kepadanya. Hal seperti ini membuat hati Liok Samkong penasaran bukan main. Jelas, bisik-bisik mereka itu sudah pasti mempunyai hubungan dengan diriku, senyum mereka tak lain hanya senyum palsu. Prasangkaku, juga prasangka istriku tadi, jelas tidak meleset bahwa kedua orang yang mengaku pedagang keliling dari santung ini adalah kaki tangan dari si kepala perampok Gojikyu. Buktinya, setelah kini mulai memasuki hutan Siong Tiok Lim mereka berkasak kusuk, pasti mereka sedang mengatur siasat untuk melaksanakan ikhtikat jahat. Demikianlah hati Liok Samkong melakukan tuduhan. Untuk sementara ia masih dapat menekan ketegangan hatinya. Akan tetapi ketika untuk ketiga kalinya ia menoleh dan memandangi mereka, ia mendapat kenyataan bahwa sekarang bukan saja mereka itu setelah menghentikan bisik-bisik mereka dan bersenyum-senyum seperti tadi. Bahkan kali ini begitu matanya yang hanya satu itu bertemu pandang dengan dua pasang mat mereka, justru mereka jadi ketawa penuh kegelian dan terpingkal-pingkal sehingga si kakek sampai terbatuk dan anak muda itu untuk menahan suara ketawanya, menutupi wajahnya dengan buku tebal yang dipegangnya sejak tadi. Liok Samkong benar-benar sudah tak dapat mengendalikan pengaruh hatinya sehingga sambil cambuk di tangannya siap diayunkan, terlontarlah dari mulutnya bentakan nyaring, apa yang kalian ketawakan, heh? Kalau kalian benar laki-laki, bicaralah. Terus terarik jangan berbuat seperti pengecut. Bentakan marah dari Liok Samkong ini benar-benar membuat si kakek dan anak muda itu sangat terkejut sehingga secara berbareng ketawa mereka lalu terhenti, sungguh pun si kakek masih terus terbatuk-batuk sambil kedua tangannya menekan perutnya. Hanya anak muda itu segera menurunkan buku tebal yang tadi menutupi wajahnya, dan setelah bengong sesaat sambil balas memandang Liok Samkong yang marah itu, lalu ia berkata, kami ketawa, karena tak kuasa menahan rasa geli yang mengitik-itik hati. Aneh sekali karena kami ketawa, mengapa Pak Kusir ini jadi marah dan memaki kami? Kau memaki kami pengecut, dan agaknya kami hendak kau pecut. Sabar sedikit bung, jangan lekas marah, dan jangan mengobral makian senaknya. Orang pemarah bukan saja bisa lekas tua dan membuktikan beriman lemah, bahkan kalau menurut nenek bilang sungguh besar bahayanya. Bocah sinting. Kau bicaralah benar. Jangan seperti penyair picisan, makian Liok Samkong ini tak sempat dilanjutkan lagi oleh karena tepat pada waktu itu, tiba-tiba terdengar suara berdesing nyaring dan kelap, tau-tau sebatang anak panah. Telah menancap di batang pohon syong yang tumbuh di tepi jalan dan persis di samping kereta itu. Liok Samkong maklum bahwa itu adalah isyarat dari kaum perampok yang hendak mengadangnya, maka ia segera menghentikan keretanya dan sambil terdiri tegak di atas kereta ia menunggu munculnya perampok pelepasan anak panah itu dari dalam hutan. Dengan sikapnya yang gagah Liok Samkong sudah siap sedia menghadapi Toat Beng Tanto Gou Jikiu yang hendak membalas dendam di hutan Syong Tiok Lim ini sebagaimana telah dinyatakan dalam surat tantangan dari si golok tunggal pencabut nyawa yang ia terima pagi tadi. Tiba-tiba terdengar si kakek berkata kepada si anak muda, San Beng. Isyarat sudah datang. Bersiap-siaplah. Jangan beri kesempatan ia lolos. Mendengar ucapan dari si kakek ini, yakinlah Liok Samkong bahwa kedua orang yang justeru sejak ia curiga itu, jelas adalah komplotan perampok pembantu Gou Jikiu. Dan karena khawatir akan kecurangan yang biasa diperbuat oleh manusia-manusia rendah, Liok Samkong segera meloncat turun dari atas kereta dan di tempat yang sejauh lima tumbak dari keretanya, ia berdiri dalam sikap menantang dengan cambuk sudah siap di tangan. Sungguh cerdik Piao Su yang sudah banyak pengalaman ini, setelah dengan satu loncatan ia menjauhi diri dari si kakek dan anak muda itu, berarti ia sudah mengambil kedudukan yang sangat baik untuk menghindarkan serangan mendadak dalam jarak dekat dari kedua antek Gou Jikiu itu yang tak akan memberi kesempatan lolos baginya. Namun anehnya Liok Samkong melihat bahwa, kedua orang itu masih tenang-tenang saja duduk di atas kereta, sama sekali tidak memperlihatkan sesuatu gerakan yang membahayakan. Si kakek masih tetap berduduk pada tempatnya sambil enak-enak mengipasi badannya. Begitu pula si anak muda berbaju biru itu masih tetap duduk di samping si kakek, buku tebal masih terpegang di tangannya dan matanya dengan sinar pandang yang tajam ditatapkan ke arah dari mana datangnya anak panah tadi. Betapapun juga tegangnya hati dan perasaan, namun Liok Samkong tak luput dari rasa heran dan aneh setelah melihat sikap kedua orang itu seakan-akan tidak menaruh perhatian kepadanya. Maka timbulah pertanyaan di kepalanya, kedua orang itu sebenarnya merupakan pihak lawan ataukah kawan? Kemudian diari semak-semak hutan nampak berlompatan lima orang laki-laki yang rata-rata bersikap garang dan menakutkan dan masing-masing bersenjata sebilah golok terhunus. Lima orang kawanan begal ini lalu tegai seperti pagar di depan kereta dan seorang dari antara mereka, sambil melintangkan goloknya di depan dada, membentak. Cuon-cuon yang berada di depan, kalau kalian hendak melangsungkan perjalanan dengan selamat, harap menyerahkan pajak jalan. Ancaman semacam ini bagi Liok Samkong sudah membusankan, oleh karena sepanjang pengalamannya setiap kali dalam perjalanannya dicegat kawanan perampok, selalu ia mendengar lagu lama yang itu-itu juga. Liok Samkong hendak mempergunakan pecutnya untuk mengebah mereka, akan tetapi sebelum hal ini dilakukan, tiba dua terdegar si anak muda berbaju biru itu memberi penyautan. Pajak jalan? Sejak kapan daerah ini dibeli oleh kalian? Ataukah mungkin kalian ini pegawai-pegawai daerah ijawatan pajak yang bertugas di hutan untuk sejenak Liok Samkong melengak dan bengong karena hatinya amat tercengang bahwa dugaan buruk yang sudah demikian meyakinkan terhadap kedua orang penyewa keretanya itu, ternyata meleset. Jawaban si anak muda terhadap kawanan begali yang menjadi anak buah Gojikyu itu benar-benar merupakan pembuka tabir gelap baginya. Jelas kakek dan anak muda itu bukan terdiri dari orang-orang sebagaimana yang begitu keras diperasangkainya. Dadanya terasa lega karena kenyataan membuktikan bahwa mereka itu jelas bukan merupakan pihak lawan baginya. Liok Samkong jadi merasa kagum akan ketenangan dan ketabahan yang dimiliki anak muda itu. Banyak para penyewa keretanya apabila dicegat kawanan perampok jadi ketakutan setengah mati, tapi anak muda itu tanda seru. Bukan saja sama sekali tidak memperlihatkan rasa gugup atau takut, malah terhadap kawanan perampok itu ia menyuguhkan pantun berupa sindiran tajam. Rupanya sindiran anak muda ini sangat kena di hati perampok yang mengancam tadi sehingga ia jadi sangat marah, kau tak usah berlagapilon atau memang kau adalah pemuda tolol. Sudah menjadi peraturan dunia Lioklim, rimba hijau, bahwa barang siapa yang lewat di daerah kami harus membayar pajak jalan. Mengerti? Tidak mengerti. Karena menurut pengetahuanku biasanya uang pajak harus dibayar langsung ke kantor yang resmi, bukan. Kepada sembarang orang seperti kalian yang ketemu di tengah jalan begini, jangan-jangan uang pajak untuk negara kau kantongi sendiri. Perampok itu makin marah sehingga suara yang dilontarkan dari mulutnya makin sengit, kami tak membutuhkan segala omongan tak penting. Pendeknya kau boleh pilih sendiri satu di antara dua, menyumbangkan uang atau menyerahkan nyawa. Wah celaka! Aku ketemu penagih pajak paksa. Selain marah-marah malah mengancam segala Bengji, anak Beng, tiba-tiba si kakek sambil tetap mengipasi tubuhnya, terdengar menyelak, mereka minta sumbangan, ayuh berilah, jangan banyak membuang-buang waktu. Kelima perampok itu jadi berseri setelah mendengar ucapan orang tua ini. Sementara anak muda itu setelah berpaling sebentar kepada ayahnya sambil tersenyum geli, lalu menghadap pula ke arah para penghadang itu sambil bertanya, Betulkah kalian ini minta uang sumbangan, jadi artinya bukan pajak jalan? Kalian harus mengerti kawan, arti pajak dan sumbangan tak dapat disamakan. Jelasnya kalian ini minta sumbangan jalan dan bukan pajak jalan? Masa bodoh apa yang hendak kau katakan? Pendeknya kau mau memberikan uang atau tidak bentak liawolo, anggota perampok, tadi makin menggeledek karena agaknya ia mendongkol juga disindir-sindir terus-terusan oleh anak muda ini. Seakan-akan tak menghiraukan bahwa perampok itu sudah naik darah, Sandbank pemuda berbaju biru itu, irama katanya seperti biasa saja ketika ia berkata pula, Kalau benar yang kau minta adalah uang sumbangan jalan, atau tepatnya uang sewa jalan, tentu saja mau ku berikan. Tapi jalan yang dipungut uang sewa, harus dipelihara. Jangan sudah rusak dan renjul sampai sedemikian rupa, masih dibiarkan saja, sedangkan uangnya dipakai foya-foya. Anak setan, perampok itu benar-benar sudah habis kesabarannya. Minta uang dengan baik-baik, malah diberi kuliah. Yang berteletel menjemukan. Rupanya uang dan nyawamu benar-benar sudah menjadi hak kami. Mari, kawan-kawan, kita ganyang. Ganyang a-a-a-anengik, sambil menyerukan teriakan ini, maka kelima liawalo itu serempak maju menyerbu. Melihat betapa mereka datang menyerbu, Sandbank cepat berseru, sabar dulu, sabar dulu. Jangan terburu-buru nyerbu. Aku hendak ambil uang dari buntalanku. Kalian tunggu dulu, sambil berseru-seru seperti ini, sepasang tangannya diulurkan ke depan dan telapaknya digoyang-goyangkan merupakan isyarat supaya para liawalo itu membatalkan maksud mereka. Benar saja, kelima perampok itu dalam waktu berbareng langkah kaki mereka jadi tertegun, dan anehnya untuk sejenak mereka tinggal berdiri seperti patung. Meti mereka membalik seperti juling ke atas dan senjata yang mereka pegang berjatuhan ke tanah dan akhirnya, tubuh mereka bergulingan dalam keadaan semaput. Bukan main terkejutnya Liok Samkong melibat kejadian ini. Ia maklum bahwa gerakan tangan pemuda itu adalah gerakan melancarkan pukulan dari jarak jauh sehingga membuat lima orang anggota perampok itu roboh sedemikian rupa. Ia terkejut bukan karena aneh melihat pukulan semacam ini, sebagai seorang piausu berpengalaman dan berkepandaian tinggi tentu ia sudah mengenal bermacam-macam ilmu pukulan dani jarak jauh yang mengandalkan pengerahan tenaga dalam, luwekang, yang sudah tinggi. Biasanya, pukulan semacam ini bila dilancarkan tubuh si korban pasti akan terpental jauh dan mati seketika. Akan tetapi anak muda itu tanda seru. Bukan saja membuat tubuh lima lia walau itu tidak terpental sedikit pun, juga hanya membuat mereka jatuh pingsan belaka. Hal inilah yang mengejutkan Liok Samkong hanya orang yang memiliki tenaga dalam yang benar sudah sempurna baru dapat melakukan ilmu pukulan dari jarak jauh dengan hanya mempergunakan separuh tenaga sehingga akibatnya tanpa mengambil nyawa si korban. Apalagi anak muda itu ketika mengirim. Pukulan yang setengah di rem tadi masih dapat berbicara sedangkan biasanya bicara adalah satu pantangan besar bagi orang yang sedang mengerahkan luwekang karena akibatnya akan bahaya sendiri. Maka dari hal ini saja Liok Samkong sudah dapat menilai betapa tinggi ilmu kepandayan yang dimiliki si anak muda yang bernama Sosan Beng itu. Sungguh ia tak pernah menyangkanya dan saking kagumnya hampir saja ia mengeluarkan suara pujian kalau tepat di kalamana tidak keburu terdengar suara ketawa yang gemanya seakan-akan menggetarkan seluruh hutan. Sehingga kedua ekor kuda yang sedang beristirahat itu memperdengarkan ringkikan kaget. Hahaha! Hahaha! Kambing muda dari manakah berani menjual ocahan di daerah harimau, ini? Mentang-mentang kau datang bersama Piau Susiliok. Apa yang kau andalkan dari si naga buta itu? Suara ketawa yang disusul dengan ucapan marah bernada besar ini belum lenyap dari pendengaran, maka dari rungkutnya semak belukar tampak melayang sesosok tubuh dalam gerakan naga sakti keluar dari gua, Sin Leong Cutong. Itu melesat ke udara, kemudian berjungkir balik tiga kali untuk memamerkan kehebatan gintangnya sehingga sebilah golok terhunus yang di pinggangnya kelihatan berputar seperti kincir dan berkilat-kilat terkena pantulan sinar matahari. Akhirnya tubuh itu turun dengan gerakan ringan sekali dan tegak di muka kereta dengan sikap penuh tantangan. Ternyata ia adalah seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar, sepasang lengan tangannya yang besar berotot penuh ditumbuhi bulu, berbeda sekali dengan wajah kernya yang kelimis tanpa jenggot maupun kumis barang seutas pun sehingga menunjukkan bahwa wajah dari orang setengah tua ini memiliki kegantengan selagi mudanya. Sepasang matanya besar dan bergerak liar mencerminkan hati yang kejam dan tak kalah mana, begitu kedua kakinya berpijak di atas bumi sehabis menjual aksi barusan, Matthew ini ditatapkan sedemikian tajam terhadap Sosan Beng yang ketika itu masih berdiri di atas kereta. Orang ini bukan lain ialah si kepala perampok Toat Beng Tanto Gojikyu. Sosan Beng benar-benar adalah seorang muda yang memiliki ketabahan dan keberanian yang luar biasa. Melihat betapa Gojikyu yang terkenal kejam itu memandang marah kepadanya, bukan saja ia tidak memperlihatkan rasa takut atau gugup, malah anak muda ini justru bertepuk tangan sambil ketawa-ketawa dengan gaya penuh jenaka, lalu katanya, Hebat! Hebat! Gerakan Sin Leong Cutong yang kau perlihatkan barusan benar-benar hebat tiada cara, sehingga saking kagumnya aku serasa melihat aksi dan gaya seorang badut di atas panggung sandiwara. Karuan saja pujian yang dilanjutkan ejekan ini membuat Gojikyu marah bukan main. Sepanjang pengalaman bertualang di kalangan rimba hijau, belum pernah ia dihina atau di ejek orang, apalagi oleh seorang bocah yang masih semuda itu. Maka sambil mengeluarkan suara gerengan seperti harimau, tubuhnya mencelat ke arah San Beng dengan gerak tipu mancan lapar menerkam kambing seraya goloknya langsung mengirim serangan yang mematikan. Anak muda itu dalam keadaan tenang sudah siap untuk memapaki datangnya tubuh tinggi besar itu dengan ilmu pukulan dari jarak jauhnya, akan tetapi sebelum hal ini dilakukannya, tiba-tiba tubuh Gojikyu sudah terjirat seutas tambang kecil dan dengan sekali gentakan membuat tubuh dedengkot garong itu jatuh terjengkang sambil mengeluarkan suara berdebok keras. Jikyu. Jangan berani mengganggu kedua penumpang keretaku, sebelum kau berhadapan dengan aku yang kau tantang ini, bentakan ini adalah suara dari liok samkong setelah pecutnya yang panjang berhasil membelit tubuh Gojikyu dan sekaligus digenaknya sangat hebat sehingga tak ampun lagi tubuh yang sedang menerjang maju itu seperti layangan digentak talinya, mundur secara tiba-tiba dan terguling dalam keadaan terbanting. Pengecut busuk. Mengirim serangan secara curang bukan perbuatan seorang gagah Gojikyu memaki marah setelah ia cepat. Bangkit kembali sambil memandangi liok samkong dengan kedua matanya yang besar itu seakan-akan mengeluarkan api. HNH. Apa? Aku pengecut kau bilang, balas si Piao Su yang paling tak suka dimaki pengecut itu. Kalau aku memang pengecut, pasti aku takkan sudi datang kemari untuk memenuhi tantanganmu. Dan kalau aku memang seorang pengecut, dalam sekejap metu saja pecutku barusan pasti sudah dapat merenggut nyawa anjingmu. Sedangkan kau sendiri yang memiliki ilmu silap tinggi tapi kerjanya hanya merampok dan malah justru jadi dedengkot rampok, sebenarnya lebih rendah, lebih hina daripada seorang yang kau anggap pengecut, tau. Piao Su sombong. Bagus, kau datang sendiri mengantarkan nyawa sebagai pelunas perhitungan kita lima tahun yang lalu. Nah, terimalah pembalasanku gerakan Gojikyu cepat luar biasa tatkala ia menubruk sambil goloknya disambarkan ke arah leher liok samkong. Liok samkong memang sudah siap sedia dan ketika melihat datangnya serangan yang demikian cepat dari pihak lawan, sambil berseru nyaring dia cepat mengelak ke samping untuk menghindarkan loh pemia dari sabetan golok kepala perampok itu dan pecutnya dilecutkan sehingga terdengar tuara tari yang dapat memecahkan anak telinga tatkala ia balas menyerang dan demikianlah selanjutnya, kedua orang ini bertempur seru sekali. San Beng yang menyaksikan pertempuran sudah dimulai, lalu bersorak-sorak gembira. Ya ah ah. Bagus, mereka sudah saling serang, bagaikan dua ekor anjing memperebutkan tulang. Beng Ji, kau jangan lengah. Was padalah, sebentar lagi pasti mereka muncul si kakek yang masih duduk serta masih mengipasi tubuhnya secara enak-enak itu memberi peringatan kepada anaknya sehingga sorak San Beng jadi terhenti dan selanjutnya ayah dan anak ini benar-benar memperlihatkan sikap hati-hati, sungguh pun nampaknya mereka tengah asyik menonton. Pertempuran antara si kepala perampok dan piausu itu yang makin lama berlangsung makin sengit. Sementara itu Liok Samkong mendapat kenyataan bahwa ilmu golok Gojikyu kini harus diakui ketangguhannya dan jauh lebih kuat apabila dibandingkan dengan keadaan Gojikyu pada lima tahun yang lalu. Agaknya selama lima tahun kepala perampok itu telah memperdalam pula ilmu goloknya sengaja dimaksudkan untuk membalas dendam ini, sehingga Liok Samkong yang menghadupinya, setelah lima tahun yang lalu berhasil mengalahkannya, kini harus berlaku lebih hati-hati karena kenyataan membuktikan bahwa Gojikyu yang sekarang bukan merupakan lawan seringan Gojikyu pada lima tahun berselang. Memang ilmu golok yang dimainkan Gojikyu benar-benar hebat luar biasa, selain cepat dan ganas, juga memiliki gerak tipu yang sukar diduga oleh pihak lawan dan karena kehebatan ilmu goloknya inilah, maka dalam kalangan Liok Lim ia lebih terkenal dengan nama julukan si golok tunggal pencabut nyawa. Apalagi sekarang setelah ia menambah dan memperdalam lagi ilmu goloknya untuk menebus kekalahannya, maka tentu saja bagi Liok Samkong, kepala perampok ini sangat terasa ketangguhannya. Golok di tangan Gojikyu itu benar-benar sulit untuk diikuti setiap gerakan yang dilakukannya, karena setiap gerakan seakan-akan melebih kilat cepatnya, sehingga yang terlihat hanya berupa sinar berkelebatan menyambar-nyambar kian kemari secara dasyat sekali membuat golok itu berubah menjadi segulung sinar putih bagaikan amukan ombak samudera mengejar mangsa. Di lain pihak, Liok Samkong juga bukan seorang yang lemah dan piausu ini tak mungkin akan pernah mendapat nama julukan si pecut naga sakti kalau ia tidak memiliki kelihayan ilmu pecut yang istimewa, sehingga biarpun kini ia menghadapi Gojikyu yang sudah memperkuat ilmu golok tunggalnya dan dalam setiap serangan yang dilancarkannya benar-benar merupakan sambaran maut pencabut nyawa, namun piausu ini masih dapat mengimbanginya dengan baik. Berkat ilmu meringankan tubuhnya Ginkang yang sudah sempurna, meskipun setiap serangan golok lawan itu datangnya begitu gencar dan cepat, selalu ia dapat mengelakannya dengan mudah dan setiap ia melihat kesempatan baik di mana tubuh lawan dalam keadaan tidak terlindung, secara cepat sekali ia mengayun pecut menghajar tubuh lawan. Pecut di tangan Liok Samkong Kalau kegunaannya hanya dapat memecut tubuh lawan seperti ia memecut tubuh kuda, tentu ilmu pecut semacam ini saja tak dapat disebut keluar biasa, dan tentu saja tak mungkin ia sampai dijuluki si pecut naga sakti kalau tidak mempunyai kelihayaan yang istimewa dalam hal mempergunakan pecut di tangannya. Dengan pengerahan tenaga dalam yang disalurkan melalui lengan kanan yang memegang pecut itu, pecut tersebut apabila disabatkan selain hanya dapat dipergunakan membuat kulit tubuh lawan menjadi pecah-pecah berupa luka memanjang, juga Liok Samkong dapat membuat senjata istimewanya ini bergerak-gerak sedemikian rupa bagaikan tubuh seekor ular berlanggang lengkuk atau menyambar-nyambar seakan-akan naga sakti mengamuk untuk kemudian ujung pecut ini menotok jalan darah yang mematikan pada tubuh lawan. Pertempuran sudah berlangsung kurang lebih 60 jurus, sementara dua orang yang bertempur itu masih belum dapat dipastikan mana yang akan menang atau kalah. Keduanya sama kuat dan sama memiliki kepandayan masing-masing. Sebentar yang satu kelihatan mendesak dan pada lain saat pihak yang lain balas merangsek sehingga debu jalan yang terinjak-injak dan tersapu oleh kaki mereka jadi berhamburan merupakan kepulan asap yang mengabuti gelanggang pertempuran. Dan ketika jalannya perempuran sudah melebih jurus yang ke-100, maka tampaklah Gojikyu merubah permainan goloknya sehingga seketika itu juga Liok Samkong jadi terdesak amat hebat dan sama sekali tidak mempunyai kesempatan mengadakan serangan balasan. Sosan Beng amat kaget melihat perubahan ini sehingga ia cepat bertanya kepada ayahnya, Ayah, perlukah aku membantu Piausu itu sebelum napasnya keburu buntu? Si kakek menggelengkan kepala, suaranya ayam sekali ketika menyahut, Tak perlu, Beng Ji. Ini hanya akan berlangsung untuk sementara. Piausu itu sama sekali tak perlu dikhawatirkan. Dan benar saja, apa yang dikatakan kakek ini ternyata sangat tepat dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada detik-detik berikutnya. Setelah bertempur melebih 100 jurus, Gojikyu merasa penasaran sekali karena selain ia belum mampu merobohkan lawannya yang ternyata sangat tulet itu, malah selama itu justru dia sendiri lebih 5 kali harus merasakan lecutan cambuk lawannya sehingga bajunya robek-robek, serta kulit tubuhnya ia rasakan bukan main sakit pedihnya. Itulah sebabnya, maka ia segera mengeluarkan ilmu goloknya yang paling dianlalkan yang memang selama 5 tahun belakangan ini ia pelajari secara sungguh-sungguh dengan keyakinan ia dapat merobohkan liok samkong sebagai pembalasan sakit hatinya. Gojikyu bukan main girang di hatinya setelah ia mengeluarkan kepandaian simpanannya betapa liok samkong jadi terdesak mundur dibuatnya, maka ia terus mendesak dengan goloknya yang menyambar-nyambar gencar dan ia sudah merasa pasti bahwa dendam kesumatnya dalam beberapa detik lagi akan segera punah. Memang mula-mula liok samkong merasa kaget juga melihat perubahan taktik tempur lawannya, sehingga untuk sementara ia sengaja main mundur sambil melihat perkembangan selanjutnya tentang posisi lawan. Dan setelah mendapat kenyataan bahwa Gojikyu dalam rangsekannya dilakukan dengan napsu yang luap-luap seakan-akan ingin cepat mengakhiri pertempuran ini dengan mencapai kemenangan, maka Piao Su yang sejak tadi selalu berlaku hati-hati ini segera mengambil siasat untuk mengimbangi perubahan taktik lawannya itu. Bertempur disertai napsu amarah yang luap-luap adalah suatu perbuatan ceroboh yang akibatnya akan merugikan diri sendiri dan hal ini justru sama sekali tidak disadari oleh Gojikyu yang memang berwatak kasar. Dan pada suatu saat, ketika dilihatnya Liok Samkong dalam kedudukan yang sangat sulit untuk meloloskan diri dari gulungan sinar goloknya yang merangsek hebat itu, maka dengan mempergunakan gerak tipu penebang pohon membelah kayu, goloknya menyabet bagaikan sambaran kilat dari atas ke bawah secara menyerong dengan maksud hendak membelah tubuh lawannya menjadi dua keping, sambil membentak, terimalah pembalasanku. Akan tetapi alangkah rania hati Gojikyu setelah ternyata sambaran goloknya yang disertai pengerahan seluruh tenaga itu hanya membacok angin dan Liok Samkong tahu-tahu sudah lenyap dari depan hidungnya. Sambil mengeluarkan dengusan marah, Jikyu cepat memutarkan tubuh untuk mencari lawan di sekitar dirinya dan tiba-tiba terdengar suara lecutan bertubi-tubi dari udara dan biarpun ia sudah berusaha memutarkan golok di atas kepalanya untuk melindungi diri dari serangan lawan, namun dirinya tak luput dari sabetan pecut sampai tiga kali secara beruntun sehingga ia berteriak kesakitan dan untuk menghindarkan diri dari hajaran pecut lebih banyak lagi, terpaksa ia menjatuhkan tubuhnya dan berguling-guling sampai sejauh dua tombak. Kalau dalam anggapan Gojikyu bahwa Liok Samkong tadi sukar untuk meloloskan diri dari sabetan goloknya, akan tetapi kenyataannya bagi Liok Samkong justru adalah hal yang sangat mudah. Ketika melihat betapa kepala perampok itu benar-benar sedemikian nekat dan goloknya merupakan sambaran maut hendak membelah tubuhnya, untuk mengelakannya piausu ini hanya mendoyongkan sedikit tubuhnya ke belakang dan berbareng dengan itu, kedua kakinya segera menghenyak tanah sehingga sebelum lawannya sempat memperhatikan, dalam sekilat saja tubuhnya sudah mencelat ke atas dalam gerakan burung bangau melesat ke angkasa dengan gaya yang indah sekali. Dan selagi tubuhnya mumbul di udara, Liok Samkong membuat gerakan menukik, yaitu kepala di bawah sedangkan bagian kakinya dengan lutut ditekuk berada di atas dan pada saat itulah ia mengerjakan pecutnya secara bertubi-tubi menghajar lawan yang berada di bawahnya, sehingga membuat Gojikyu bergulingan untuk menjauhi serangan dari udara ini. Tepat pada saat tubuh Liok Samkong meluncur turun dan kedua kakinya kembali berdiri di atas bumi tanpa menerbitkan suara seakan-akan tubuh itu ringan sekali bagaikan selembar bulu, dan pada saat itu pula Gojikyu, setelah mengguling-gulingkan tubuhnya segera bangkit kembali dan saking penasaran dan marah si kepala perampok ini membuat kedua matanya sangat beringas bagaikan matuh harimau yang khas darah. Dasar Gojikyu adalah manusia kasar ia tidak mau menyadari bahwa Piao Su yang menjadi lawannya itu terlalu lihai baginya sehingga jangankan ia akan dapat membalas dendam, malah besar kemungkinan ia bakal dikalahkan umuk kedua kalinya. Manusia si Go, bagaimana pikiranmu apakah pertempuran ini hendak diteruskan atau kau menyerah kalah? Kenyataan membuktikan bahwa kau harus kembali menambah ilmu golokmu sedikitnya 10 tahun lagi. Mendengar pertanyaan yang berarti penghinaan dari Liok Samkong ini Gojikyu menjadi kalap sehingga langkahnya benar-benar seperti kerbau nila mengamuk ketika tubuhnya maju menyeruduk umuk menerjang lawannya sambil mulutnya memaki, setan sombong. Kau jangan takbur sebelum terjadi siapa yang mampus dalam pertempuran yang menentukan ini. Sesungguhnya Liok Samkong bermaksud baik dan sama sekali ia tidak berniat hendak membunuh kepala perampok itu, kecuali hanya untuk memenuhi surat tantangan dan membuktikan bahwa ia bukanlah seorang pengecut yang merasa jerih hanya oleh seorang kepala perampok macam Gojikyu. Liok Samkong memang pada dasarnya mempunyai watak gagah, pantang sekali mengirim serangan selagi lawan dalam keadaan tak berdanya seperti ketika Gojikyu bergulingan tadi sebenarnya mudah sekali baginya untuk mengirim serangan yang mematikan bagi lawannya. Ia mengira bahwa Gojikyu akan menginsyafi kemurahan hatinya ini, sehingga ia bertanya dan memberi kesempatan seperti tadi supaya si kepala perampok itu dapat menyadari keadaan dengan sejujurnya dan pertempuran ini dapat segera diakhiri tanpa malai kata maut campur tangan. Akan tetapi Gojikyu ternyata salah tanpa, daripada menjadi sadar malah justru membuatnya semakin kalap sehingga Liok Samkong ketika melihat kenekatan lawan ini, jadi merasa gemas juga hatinya. Agaknya kau sendiri yang menghendaki kematian. Kau jangan menganggap aku berlaku kejam kalau arwahmu menjadi setan gentayangan Liok Samkong menyatakan kegemasan hatinya sambil ia menyabetkan pecutnya memapaki datangnya terjangan lawan. Piausu ini sudah mengambil putusan pasti bahwa lebih baik ia sekarang juga mesti membinasakan gembong penjahat ini, karena kalau diberi ampun lagi dan dibiarkan tinggal hidup, selain keamanan umum akan terus terganggu, juga baginya sangat berbahaya sekali sebab siapa tahu manusia jahat itu sewaktu-waktu akan mengadakan balas dendam lagi dengan jalan curang. Gojikyu menahan terjangannya ketika melihat ia dipapaki cambuk lawan. Ia maklum betapa berbahayanya sabetan pecut itu. Ia menggerakkan goloknya, selain untuk menangkis, juga ia bermaksud hendak membabat putus cambuk itu. Akan tetapi seutas pecut yang G panjang itu benar-benar seperti seekor naga hidup yang dapat membuat kelitan cepat menghindari sabetan golok. Dan tahu-tahu ujungnya berkelebat di atas kepala sambil mengeluarkan bunyi nyaring yang memekakkan anak telinga GQ, membuat kepala perampok ini terkejut sekali sehingga cepat ia membungkukan tubuhnya sambil menggerakkan goloknya ke atas untuk menghalau serangan cambuk. Akan tetapi ia kalah cepat karena ujung cambuk. Itu tiba-tiba melengkung ke bawah dan biarpun GQ berusaha mengelakkan diri namun terlambat dan detik berikutnya kepala perampok ini sudah tak dapat berdaya lagi dan napasnya terhenti, karena ujung pecut itu secara cepat dan tepat sekali telah menotok jalan darah yang mematikan di bagian ulu hatinya. Inilah salah satu kelihayan Liu Sam Kong si pecut naga sakti kalau ia mengirim serangan maut dengan pecutnya. Kalau ia mau, sebenarnya dalam beberapa gebrakan saja ia sudah bisa membinasakan lawannya tanpa bertempur sampai melampaui seratus jurus. Seperti sudah diterangkan bahwa Piao Su ini berwatak gagah dan sesungguhnya ia tidak mempunyai maksud untuk membunuh lawannya, akan tetapi setelah kenyataan membuktikan bahwa Gou Jikyu demikian dekat yang mana berarti tidak boleh diberi hati lagi, maka begitulah secara mudah sekali akhirnya ia mempercepat berakhirnya pertempuran. Ujung cambuk yang sudah disaluri lewekang tinggi segera ditotokan ke arah jalan darah utama di dada lawan sehingga membuat Gou Jikyu melepaskan nyawa pada detik itu juga tanpa mengalami sekarat lebih dulu karena jantung di dalam dadanya telah pecah. Liu Sam Kong maklum bahwa biarpun tubuh Gou Jikyu masih belum roboh, padahal sudah mati. Tapi karena saking gemas hatinya, ia tidak membiarkan tubuh lawan yang sudah menjadi mayat masih hangat itu terkulai roboh dengan sendiri Ria, melainkan ia lalu menggerakkan pecutnya lagi sehingga mayat yang masih berdiri itu telah dibetotnya dan sambil berseru nyaring, ia membuat gerakan menggertak pecutnya ke atas. Akibat dari perbuatannya ini, suatu perbuatan yang agaknya ia sengaja untuk mempamerkan kelihayannya di depan mati si kakek dan anak muda yang sejak tadi ia maklum selalu memperhatikannya, ternyata hebat sekali. Mayat Gou Jikyu yang tinggi besar itu jadi mencelat ke udara sedemikian rupa bagaikan dilontarkan tenaga raksasa, kemudian seiring Sam Kong melepaskan belitan cambuknya dari mayat yang diterbangkan itu, ternyata mayat si kepala perampok untuk sesaat. Benar-benar seperti terbang di udara, alu menukik turun cepat sekali dan agaknya kepalanya akan pecah membentur sebatang pohon siong kalau saja ketika itu tidak terdengar seruan, telengas sekali. Orang sudah mati masih diperbuatnya demikian keji dan bersamaan dengan mana dari balik semak-semak tampak melesat keluar sesosok bayangan merah, yang cepat menyambar mayat Jikyu yang kepalanya hendak membentur batang pohon siong itu. Ketika bayangan merah ini turun dan meletakkan mayat Jikyu yang barusan disanggapnya itu di atas tanah, maka Liok Sam Kong yang melihatnya bukan main kagetnya. Yang kelihatan berupa bayangan merah karena saking cepat gerakannya ketika melesat dari balik semak-semak itu, sekarang setelah orangnya berdiri maka dapat dilihat dengan tegas, ternyata bahwa orang itu adalah seorang nenek-nenek buruk rupa yang mengenakan pakaian serba merah dan merah pula warnanya sarung pedang yang tergantung di pinggangnya. Punggungnya membungkuk ke depan, rambut kepalanya yang sudah putih semua riap riapan menutupi punggung dan sebagian wajahnya. Dan wajah ini sulit sekali dapat diterangkan betapa keburukannya, karena sama sekali tidak menyerupai wajah manusia, melainkan lebih mirip wajah dari seekor orang hutan yang sudah tua sekali, demikian mengerikan. Tiba-tiba Liok Sam Kong ingat akan nama salah seorang tokoh jahat yang suka malang melintang di dunia kangong, yang biarpun belum sempat melihat orangnya, namun namanya sudah ia sering dengar sehingga saking terkesiap hati Piao Su ini, tanpa disadarinya mulutnya lalu terlontar ucapan menyebut si nenek buruk rupa itu. Tokia memoli, iblis wanita berpedang racun. Mendengar disebutnya nama ini, nenek buruk rupa itu menoleh ke arah Liok Sam Kong, dan segera terdengar dari mulutnya suara yang melengking nyaring bernada marah, tikus buta kurang ajar. Kau sudah lancang membunuh keponakanku, malah kau berani menghinaku pula. Hah seiring ucapannya habis, tiba-tiba tubuhnya yang buruk bergerak luar biasa cepatnya sehingga merupakan berkelebatnya bayangan merah dikala ia melompat menghampiri Liok Sam Kong, dan tau-tau pedangnya berkelebat pula menyambar tubuh Piao Su itu. Biarpun biasanya dalam menghadapi segala kemungkinan Liok Sam Kong dapat berlaku tabah, namun kini ketika melihat datangnya serangan dari si nenek yang luar biasa cepatnya itu benar-benar menjadi terkejut dan gugup. Namun biarpun gugup, berkat ginkangnya yang tinggi, secara otomatis ia dapat menyelamatkan diri dengan mengandalkan kelincahan tubuhnya, berbareng cambuk di tangannya digerakkan untuk memberi perlawanan. Pertempuran segera terjadi dan biarpun baru saja dimulai, ternyata sudah berlangsung luar biasa hebat dan sengitnya, tak salah lagi nenek ini tentu Tokia Moli, pikir Sam Kong. Ia sudah mendengar bahwa nenek buruk rupa berbaju merah ini adalah seorang iblis wanita jahat yang mempunyai watak kejam tiada taranya, tiada ampun bagi siapa saja apabila ia sudah marah. Dan nenek iblis itu pun kini sudah marah, berarti baginya sudah tiada ampun lagi dan tiada kompromi untuk mengemukakan alasan bahwa antara ia dan nenek itu belum saling bermusuhan, bahkan perjumpaan pun baru sekali ini secara kebetulan. Melihat gejala yang demikian buas dan ganas dari si nenek, maklumlah Sam Kong bahwa nenek itu pasti akan membunuhnya. Dan sebagai seorang satria yang beratak gagah, meskipun maklum bahwa nenek itu lawan yang terlalu tangguh baginya dan ia merasa ragu dapat mengalahkannya, Sam Kong bertekad akan menyerahkan nyawanya secara mentah-mentah. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan yang ada padanya melakukan perlawanan gigih. Kalau ia berhasil dapat membinasakan nenek itu, hatinya akan merasa bangga karena ia dapat melenyapkan salah seorang tokoh jahat yang kerjanya hanya mengacau dan mengotori dunia, dan sebaliknya kalau ia sendiri yang mati, ia takkan merasa kecewa karena sebelum mati ia sudah melawan mati-matian sehingga kematiannya takkan disebut mati konyol. Oleh karena adanya tekat inilah, maka Liok Sam Kong sejak gebrakan yang pertama saja ia sudah mainkan jurus yang terlihai dan karena inilah, mengapa tadi disebutkan bahwa biarpun pertempuran baru saja dimulai, ternyata sudah berlangsung luar biasa hebat dan sengitnya. Liok Sam Kong memegang cambuknya yang telah ditekuk menjadi pendek dan ia mainkan ilmu pecut yang telah membuat namanya cukup tersohor, yaitu yang dinamakan ilmu pecut naga sakti mengamuk dengan cermat. Ujung pecutnya menyambar-nyambar kaku bagaikan sebatang tongkat, akan tetapi setiap kali pedang si nenek itu menangkisnya, maka pecut ini berubah menjadi lemas dan ujungnya melingkar-lingkar melanjutkan serangan mengarah jalan-jalan darah lawan untuk ditotoknya. Atau ada kalanya juga ia berusaha membuat cambuknya untuk membelit tubuh lawan seperti yang ia lakukan pada tubuh Gojikyu tadi. Namun, betapapun Sam Kong mengadakan perlawanan gigih, ternyata nenek buruk rupa itu terlalu tangguh baginya sehingga setiap serangan yang dilancarkan selalu dipatahkan dan setiap kali pecutnya beradu dengan pedang lawan, sungguh pun pedang itu tidak berhasil membabat putus pecutnya yang terbuat daripada urat sapi yang sangat alot dan kuat itu, akan tetapi tangan kanannya yang memegang pecut selalu terasa tergetar hebat akibat beradunya tenaga dalam yang justeru disalurkan kepada senjata masing. Baru saja pertempuran berlangsung 30 jurus dan dalam waktu yang sedemikian singkatnya ini Liok Sam Kong sudah merasa kewalahan karena kelihayanan ilmu pecutnya yang dibuat andalan ternyata tidak berarti apa-apa bagi si nenek ganas itu sehingga pada saat-saat selanjutnya Piausu ini terus terdesak dan berkat kelincahan tubuhnya saja membuatnya untuk sementara masih dapat berkelit kian kemari menghindarkan diri dari sambaran pedang si nenek yang paling dirasakan payah oleh Liok Sam Kong adalah pedang itu mengeluarkan hawa yang sangat bawanyir memuakan dan membuat kepala pening sehingga kalau tenaga hikangnya tidak tinggi pasti ia sudah muntah-muntah dan agaknya pada kesempatan inilah si nenek akan memutuskan nyawanya dalam detik-detik yang sangat berbahaya bagi Liok Sam Kong tiba-tiba Piausu ini dalam kepayahannya melihat suatu kesempatan baik sehingga ia segera menggerakkan pecutnya sedemikian rupa cambuk yang dalam detik-detik terakhir ini sama sekali sudah tidak berdaya tiba-tiba kini memperdengarkan suara nyaring bagaikan bunyi mercon dan ujungnya berkelebat menyambar dari atas ke bawah benar-benar Liok Sam Kong pantang menyerah sebelum ajal tiba meskipun keadaannya sudah sulit sekali untuk menyelamatkan diri namun ia masih sempat mainkan cambuknya dengan gerak tipu naga sakti mengejar mustika sehingga untuk seketika desakan dari si nenek jadi tertahan karena pedang yang barusan secara langsung mengarah tubuhnya kini harus dipergunakan menangkis cambuk dan agaknya wanita tua itu harus mengakui juga betapa akibatnya kalau ilmu pecut naga sakti mengejar mustika itu dibiarkan saja tanpa menggerakan pedangnya untuk mematahkan serangan itu pecut di tangan Sam Kong dalam gerak tipu yang dipergunakan sebagai serangan terakhir dan untung-untungan ini benar-benar hebat sekali daya serangnya seakan-akan melebih gerakan kilat cepatnya ujung cambuk itu berlenggang lengkuk mengitari tubuh si nenek mencari jalan darah yang mematikan sehingga ujung cambuk ini bagaikan kepala seekor naga hidup sedang mengejar mustika sedangkan bagian tangan cambuk yang berupa seutas tali panjang merupakan tubuh naga yang melingkar-lingkar dan setiap lekuk dari lingkaran ini melakukan serangan tersendiri sehingga dalam gerakan naga sakti mengejar mustika ini cambuk di tangan Sam Kong sekaligus melancarkan serangan yang tak berboleh dipandang ringan dan akhirnya liok Sam Kong terdengar berseru girang seraya mengerahkan tenaga dan menggentak pecutnya ketika pecut itu telah berhasil membelit pergelangan tangan kanan lawannya yang mencekal pedang akan tetapi tidak taunya hal ini justru adalah pancingan dari si nenek yang dalam waktu bersamaan dengan Sam Kong menarik pecutnya nenek itu sambil tertawa masam secepat kilat tangan kirinya menangkap cambuk dan lalu melompat ke belakang sambil membedol cambuk itu bagaikan seekor ulari yang ditarik kepalanya oleh satu pihak dan pihak lain menarik ekornya sekaligus semua lekuk yang menyerang itu menjadi gagal karena kini cambuk menjadi terpentang lurus untuk sesaat mereka saling tarik menarik bagaikan lakunya dua orang sedang adu tenaga bertarik tambang dan tiba-tiba di luar dugaan Sam Kong nenek itu menggerakkan pedangnya dan putuslah cambuk itu pada tengah-tengahnya pedang nenek buruk rupa yang sesungguhnya sebilah pedang mustika itu memang tidak mampu membabat putus cambuk ketika mereka sedang bertempur karena cambuk itu bersifat lemas dan malah ada kemungkinan pedangnya dibelit akan tetapi kini setelah dipegang oleh kedua pihak dan ditarik kencang maka dengan sekali sabet saja, biar bagaimanapun alot dan kuatnya cambuk pedang mustika yang disertai pengerahan lewekang ketika disabetkan telah berhasil memutuskannya liok Sam Kong merasa terkejut sekali dan karena ia tidak menduga bahwa nenek itu akan memutuskan cambuknya yang justru sedang dibetotnya dengan sepenuh tenaga maka begitu cambuknya dibabat putus, tak ampun lagi tubuhnya jadi jatuh terjengkang saat mana digunakan oleh si nenek untuk melompat maju dan mengirim tusukan maut Sam Kong tak mendapat kesempatan bertelit dan agaknya ia sudah menerima nasib keakhiran hidupnya dengan tiada ditembus pedang dan dalam saat menjelang kematiannya ini ia masih sempat ingat akan firasat buruk yang ia sudah peroleh sejak dari rumahnya pagi tadi Oh istriku firasatmu dan yang juga menjadi firasatku, benar-benar tak salah hari ini ternyata hari naas yang menjadi hari terakhir daripada hidupku demikian, sambil meramkan mata, pada detik-detik pedang si nenek menghujam dadanya liok Sam Kong masih sempat pula mengeluh di dalam hatinya sambil dalam ingatannya terbayanglah kelembutan wajah istrinya yang segera akan menjadi janda serta kelima orang anaknya yang masih kecil-kecil dan yang segera akan menjadi anak-anak yatim akan tetapi firasat buruk yang kenyataannya sudah tak dapat dibantah lagi oleh liok Sam Kong dalam detik menanti kematiannya ini, tapi pada saat berikutnya ternyata bahwa firasat buruk itu justru sama sekali tidak berarti pertanda datangnya kematian sehingga firasat mana dapat dikata pada hakikatnya sangat jauh meleset hal ini terjadi tak kala kemudian tiba-tiba liok Sam Kong mendengar suara bentakan nyaring monyet betina tua keganasanmu makin menggila kini saat ajalmu telah tiba dosa-dosamu kau tebus dengan nyawa Sam Kong maklum bahwa yang mementakan pantun makian ini adalah San Beng dan ia yakin bahwa pedang si nenek belum juga menembus dadanya adalah dikarenakan pertolongan anak muda ini sehingga hatinya sangat girang cepat ia bangkit dan memandang ternyata San Beng sudah menghadang si nenek dan pedang wanita buruk rupa itu terjepit di antara sejilid buku yang terpegang di tangan kirinya Sam Kong melongo saking girang dan kagum dan sama sekali ia tidak tahu bahwa ketika ia sedang menyerahkan nyawa di bawah tusukan pedang si nenek tadi betapa anak muda baju biru itu dengan kecepatan luar biasa telah melompat dari atas kereta dan dengan mempergunakan bukunya yang berjilid tebal itu lalu menjepit pedang si nenek yang justru hanya berjarak tinggal beberapa din saja ujungnya yang runcing dan tajam itu hampir menancap di dada Piawosu kalau Liu Sam Kong jadi melongo saking girang hatinya dan kagum akan kepandayan San Beng yang telah menolong nyawanya dalam waktu yang sangat tepat adalah wanita tua ganas itu menjadi marah sekali marah bukan saja maksudnya dihalangi bahkan terutama sekali ia mendengar makian anak muda itu segera ia mengeluarkan jeritan yang nyaring dan menyeramkan ketika ia menarik pedangnya dari jepitan buku anak muda itu akan tetapi karena San Beng mempergunakan tenaga luekangnya maka pedang itu tak segera dapat dicabutnya seakan akan berada dalam jepitan sebuah catok baja yang sangat kuat anak setan siapakah engkau maka berani berbuat kurang ajar terhadap Tokyam Sian Li nenek itu bertanya marah sambil lengan kirinya diulurkan ke depan mengirim sebuah pukulan kilat ke arah kepala San Beng San Beng maklum betapa bahayanya pukulan itu karena meski tinju si nenek itu belum sampai mengenai sasaran akan tetapi hawa dari daya pukulannya sudah terasa panas menyambar sehingga anak muda ini cepat berkelit dengan sebuah lompatan ke samping dan karena gerakannya inilah si nenek jadi mempunyai kesempatan mencabut pedang dari jepitan bukunya biang iblis keji sudah terang kau adalah Tokyam Moli masih mau memperindah nama sendiri dengan mengaku Tokyam Sian Li bidadari berpedang racun sungguh kau tak tahu diri dan menggelikan sekali kau ingin tahu siapa adanya aku? nah, dengarlah baik-baik oleh telingamu kami ayah dan anak sengaja jauh-jauh dari santung mencarimu dan hari ini setelah bertemu berarti tibalah hari kematianmu kembali nenek ini menjerit kutu buku sombong rupanya kau sudah bosan hidup hah tanda seru sambil menyerukan ucapan hah ini nenek itu yang memang Tokyam Moli adanya sebagaimana dugaan liok samkong tadi tiba-tiba menubruk dan mengirim serangan kilat dengan pedangnya maka sambeng cepat mengebutkan buku di tangan kirinya dan dari kebutan buku ini keluarlah hawap pukulan yark sangat kuat menyambut terjangan Tokyam Moli sedangkan tangan kanan anak muda ini tahu-tahu kini sudah memegang sebatang poan keampit semacam alat menulis lalu mengirim sebuah serangan berupa totokan yang diarahkan ke lambung sinenek sehingga Tokyam Moli cepat mengelak sambil memutarkan pedangnya menangkis dan demikianlah pada saat selanjutnya Sosan Beng dan Tokyam Moli telah bertempur seru bukan main ada pun liok samkong yang berdiri agak jauh di luar kalangan pertempuran makin melongo saja dan matanya yang tinggal satu itu sampai tidak berkedik ketika menyaksikan betapa hebatnya pertempuran antara Sosan Beng dan Tokyam Moli saking cepatnya pergerakan mereka membuat samkong tak dapat melihat betapa kerucaranya mereka bertempur ia hanya melihat dua sosok bayangan berwarna biru dan merah berputar-putar menjadi satu di antara gulungan sinar pedang sinenek yang berkilat-kilat di timpa cahaya matahari diam-diam piausu ini memuji akan ilmu kepandayan yang dimiliki Sosan Beng dengan hanya sejilid buku di tangan kiri dan sebatang pik di tangan kanan sungguhpun senjata ini kelihatannya sangat sederhana namun karena justru kesederhanaannya inilah kalau beradu di tangan seorang yang ahli merupakan senjata istimewa yang sangat tampuh dari hal ini saja secara mudah liuk samkong sudah dapat menduga bahwa Sosan Beng pasti memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi bahkan jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandayan yang dimilikinya sendiri sebagai seorang ahli cambuk yang sudah ternama itu karena kalau tidak betapa mungkin berani dan dapat menghadapi Tokyam Moli yang karena kelihayannya, keganasan dan kekejamannya sudah menggemparkan dunia kangkong bukan main besarnya rasa sesal di hati samkong kalau ia ingat betapa tadi ia sudah mempunyai sangkaan yang bukan-bukan terhadap Sosan Beng dan ayahnya bahkan ia pernah memaki dan mengancam pula namun kenyataannya sekarang membuktikan bahwa anak muda itu justru merupakan bintang penolong sehingga ia terhindar dari kematian dan karenanya Piausu ini jadi merasa hutang bu di atas pertolongan Sosan Beng sehingga diam-diam di hatinya lalu berdoa agar anak muda itu tidak sampai dikalahkan oleh Tokyam Moli suara jeritan yang dikeluarkan oleh si iblis wanita berpedang racun sampai dua kali tadi selain pertanda kemarahan hatinya namun agaknya berarti juga sebagai tanda rahasia bahwa ia menghadapi bahaya karena begitu nenek buruk rupa ini mulai bertempur menghadapi Sosan Beng maka beberapa detik kemudian Liok Samkong melihat bahwa dari dalam hutan dari mana Gojikyu dan Tokyam Moli tadi berdatangan muncullah seorang kakek bertubuh pendek kerdil sehingga kalau tidak melihat kumis dan jenggot yang sudah putih dan tumbuh jarang di antara wajahnya yang berkulit penuh keriputan itu maka Liok Samkong yang melihatnya pasti akan menyangka bahwa orang yang baru muncul itu adalah seorang anak kecil yang umurnya belum sampai 10 tahun dan kepala kakek itu bentuknya lucu sekali demikian lonjong dan besar sehingga tak pantas berada di atas tubuh yang sedemikian kecil dan kerdil tangannya memegang sebatang tongkat pai ijang berwarna hitam dan ketika Sungkong memperhatikan ternyata bahwa tongkat itu terbuat daripada seekor ular besar yang telah dikeringkan dengan kepalanya mengeluk serta mulut terbukti sehingga gigi dan taringnya terlihat merupakan bagian kepala tongkat itu sementara tubuh ular kering itu yang bentuknya berluk-eluk menjadi batang tongkat dan kakek itu memegang tong yang mengerikan ini di bagian ekornya juga ketika Sungkong memperhatikan pakaian yang membungkus tubuh kerdil dari kakek itu kalau justru ia tidak sedang menghadapi situasi yang penuh ketegangan maka niscaya Piao Su ini akan ketawa penuh kegelian betapa tidak, pakaian itu, baik baju maupun celananya bentuk dan potongannya persis seperti pakaian yang biasa dikenakan bocah perempuan demikian pula warna kainnya dasar merah muda berkembang-kembang warna kuning sehingga kakek itu kelihatannya persis seperti pelawak betapa samkong takkan merasa gelihati kalau melihat bentuk tubuh dan kepala serta potongan pakaian seperti itu karena liok samkong tidak tahu siapa adanya kakek lucu seperti potongan pelawak itu maka tentu saja ia tidak mengenalnya akan tetapi hati Piao Su ini bukan main terkejutnya ketika ia melihat setelah kakek kerdil itu berdiri sebentar dan sepasang matanya yang kecil bersinar tajam memandang penuh selidik kepada si kakek yang menjadi ayah dari Sandbank yang ketika itu masih duduk di atas kereta sambil enak-enak mengipasi tubuhnya kemudian dengan gerakan segesit kijang melompat tahu-tahu kakek kerdil itu telah berada di tengah pertempuran dan sekali ia menggerakkan tongkat tularnya sambil membentak tikus kecil kau berani kurang ajar terhadap isteriku enyahlah dan tahu-tahu tubuh Sandbank tampak terpental hingga beberapa tombak jauhnya selaka koma tanpa terasa samkong berteriak saking kagetnya dan ia cepat melompat hendak menolong Sandbank yang masih bergulingan di tanah akan tetapi ketika ia hendak meraih tubuh anak muda itu ternyata Sandbank telah dapat berdiri pula dan sikapnya tetap gagah sama sekali tidak memperlihatkan gejala bahwa anak muda ini mendapat cendera bahkan ketika melihat samkong berlari mendekatinya ia memberi nasihat Liok Sian Seng, minggirlah dan ku minta kau jangan campur tangan dalam peristiwa ini pengganyangan sepasang siluman jahat ini menjadi kewajibanku bersama ayah jadi, jadi, kau tak mendapat luka apa-apa so si cu tanya samkong tergagap-gagap karena saking tak percaya bahwa anak muda itu masih tetap segar bugar Piausu ini sama sekali tidak tahu bahwa Sandbank terpental tadi bukan karena akibat serangan tongkat tular dari si kakek kerdil melainkan ia sengaja melompat ke belakang dengan gerakan cepat lalu menggulingkan tubuhnya di tanah untuk menghindarkan diri dari serangan jarum-jarum kecil beracun liar dilepaskan oleh kakek kerdil itu melalui mulut tular yang berupa tongkatnya pertanyaan samkong tak mendapat jawaban dari anak muda Yauk sangat waspada itu karena ketika manasan Beng sudah harus bersiap dan mengambil ancang-ancang untuk menyambut datangnya Tokya Moli dan kakek kerdil itu yang melakukan terjangan secara berbareng melihat ancaman bahaya, Liyok Samkong cepat melompat ke pinggir bagaikan seekor tikus melihat kucing sesungguhnya ia tidak merasa takut sedikitpun dan kalau menurut keinginan hatinya serta jiwanya yang gagah sebenarnya ia ingin sekali membantu anak muda itu tanpa memperdulikan betapa rendah tingkat kepandayan sendiri bila dibandingkan dengan kelihayan yang dimiliki pihak lawan apalagi ia mendengar permintaan San Beng tadi mau tak mau ia harus menghargainya maka inilah sebabnya mengapa Piausu ini segera melompat jauh ke pinggir kembali ke tempat asalnya tadi, di mana selanjutnya ia berdiri, menonton sementara pecutnya tetap terpegang rat-rat dalam tangannya sungguh pun ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dengan pecut yang sudah buntung ini kemudian ternyata bahwa yang dapat menyerang langsung hanya Tokya Moli saja dan dihadapi oleh San Beng yang segera menggerakkan buku dan pitnya sehingga kedua orang ini tanpa banyak cakap mulai bertarung pula sementara kakek kerdil tadi, yang semula bermaksud hendak mengeroyok San Beng tak sempat mendekati anak muda itu oleh karena keburu dihadang oleh orang tua yang menjadi ayah San Beng Liok Samkong tak sempat melihat betapa orang tua berwajah selalu berseri ramah itu meloncat dari atas kereta tahu-tahu sudah berdiri menghadang sambil mengebutkan kipasnya di hadapan kakek kerdil yang secara gesit sekali segera melompat ke samping mengelakkan hawa pukulan dari kipas itu yang memapaki tubuhnya berkelah himen keroyok bukan perbuatan orang-orang gagah biarlah siluman betina itu menerima pelajaran membaca dan menulis dari anakku sedangkan kau, siluman cebol ini, menjadi bagianku untuk mengipasi kepala raksasa yang tumbuh di atas tubuh bocah bayi itu satu lawan satu, baru adil betulkah, coa tung tokong sambil pongkat tularnya dilintangkan di depan dada kakek kerdil itu menengadahkan kepala memandang terhadap orang yang memegang kipas itu dengan metu beringas orang bermulut busuk kau sudah mengenal nama besarku tapi kau yang berani menantang maut ini siapakah? katakanlah, agar aku tak usah membuang tenaga percuma kalau hanya untuk membunuh seekor cecunguk hehehe orang tua berkipas itu memperdengarkan suara ketawa ejekan tatkala kemudian berkata, coa tung tokong, makin tua kau makin sombong akan tetapi ternyata kau sudah pikun sehingga agaknya kau sudah tak ingat lagi akan kebiadaban yang kau bersama siluman betina itu perbuat di daerah santung dan juga betapa kau berdua telah berani berbuat kurang ajar terhadap santung semeng di kota Cilam selamat menikmati